Anak ini tidak mati. Wajah Wang Kuan menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Dia adalah seorang ahli Doudan yang telah memadatkan lebih dari 700 hukum Dao. Bahkan di antara para ahli Doudan tahap awal di benua bela diri abadi, peringkatnya bisa di atas rata-rata. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, ahli seperti Wensu dan Motian akan terluka jika mereka tidak berhati-hati. Namun, Ningki, seorang pemula yang baru saja melangkah ke tahap awal alam Doudan, mampu bertahan di bawah serangan kekuatan penuhnya. Bukankah tubuh fisik seperti itu terlalu menakutkan? Metode budidaya sekte luar macam apa yang dia kembangkan? Bagaimana tubuh fisiknya bisa begitu menakutkan? Mata Lukianzan berkilat keheranan. Saat berikutnya, dia dan Wugodong bergerak pada saat yang sama dan muncul di samping Ningki. Hampir mustahil bagi Wang Kuan untuk menyerang lagi. Apakah guru menunjukkan belas kasihan? Sayang sekali aku tidak membunuhnya. Liu Dongtao percaya bahwa Wang Kuan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jejak kengganan muncul di matanya. Jika Ningki tidak mati hari ini, posisinya di sekte Bogu akan menjadi lelucon. Satu-satunya murid batiniah. Ci, saat itu, murid sekte luar ini telah maju ke tahap awal alam Doudan dalam waktu setengah tahun. Dia bahkan telah melukainya dengan serius, senior pertama dari sekte Bogu. Setelah hari ini, reputasi Ningki di sekte Bogu pasti akan jauh melampaui dirinya. Kemungkinan besar dia harus memanggil Ningki dengan hormat sebagai penatuan Ning ketika dia melihatnya di masa depan. Huh. Ekspresi Wang Kuan agak jelek. Wu Guodong dan Lukian Zhan jelas-jelas berusaha melindungi Ningki. Jika dia terus memaksakan diri, dia tidak akan bisa membunuh Ningki dalam waktu singkat. Begitu Wen Su tiba, dia akan dipaksa dalam posisi pasif. Hei, ada yang datang. Ya, penguasa. Semua orang mendonga dan melihat tiga sosok terbang dari Cakrawala, perlahan mendarat di depan mereka. Dua di antaranya adalah Xi Dong Lai dan Wen Su. Ningki belum pernah melihat orang lain sebelumnya, tapi kemungkinan besar dia adalah master sekte dari sekte Bogu, Feng Bujin, yang telah memulihkan diri dalam pengasingan. Wajah Xi Dong Lai sedikit merah. Melihat ini, Wu Guodong dan Ling Xi yang tahu bahwa dia pasti telah mengonsumsi Ling Xi penyembuhan selama seribu tahun. Setelah mereka bertiga mendarat, pandangan mereka semua tertuju pada Ningki. Saya mendengar dari Penatua Wen Su bahwa Anda baru saja memasuki sekte Bogu saya setengah tahun yang lalu dan memberikan kontribusi besar pada sekte kami. Feng Bujin memandang Ningki dan tersenyum. Murid menyapa master sekte Feng. Ningki menangkupkan tangannya untuk memberi salam, tetapi tidak menjawab pertanyaan Feng Bujin. Salam, pemimpin sekte. Semua orang menangkupkan tangan untuk memberi salam. Sekte Guru, anak ini tidak menghormati orang yang lebih tua dan sangat kejam terhadap sesama muridnya. Dia hampir membunuh murid langsung saya, Liu Dongtao, di tempat. Menurut aturan sekte, dia harus dihukum karena kultifasinya lumpuh dan diusir dari sekte tersebut. Wang Kuan melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Antisipasi memenuhi mata Liu Dongtao sekali lagi. Jika Feng Bujin menganggup, nasib Ningki hari ini akan menjadi nasib yang paling ingin dia lihat. Lu Qing dan yang lainnya juga sedikit gugup. Sejujurnya, meskipun mereka lah yang membawa Ningki kembali ke sekte Bogu, Lu Qing dan dua lainnya sengaja mengabaikan Ningki karena Lu Qianzan tidak terlalu memikirkan Ningki. Pada akhirnya, Ningki benar-benar muncul di sekte Bogu dengan budidaya alam Dou dan tahap awal. Hal ini menyebabkan hati mereka merasa sangat tidak seimbang. Satu Liu Dongtao sudah cukup untuk sekte Bogu. Lu Qing berpikir sendiri, tapi wajahnya tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Muridmu. Feng Bujin melirik Liu Dongtao saat jejak ketidaksenangan melintas di matanya. Apakah dia baik-baik saja? Wangkuan tersedak oleh kata-katanya. Namamu Ningbeiksuan, kan? Hanya dalam waktu setengah tahun, Anda telah mencapai alam Dou dan tahap awal dari alam pemurnian Douki tahap awal. Dari apa yang saya tahu, bahkan para jenius dari tujuh sekte tidak dapat berkultivasi secepat Anda. Pertemuan kebetulan apa yang Anda alami? Feng Bujin memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum tipis. Sikap pemimpin sekte agak aneh. Mungkinkah ekspresi Wangkuan langsung menjadi gelap? Lu Kianzan dan Wensu juga merasakan pikiran Feng Bujin. Ekspresi mereka sedikit berubah, terutama Wensu, yang tertawa getir di dalam hatinya. Kecintaan pemimpin sekte pada bakat telah bangkit. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan menganggapnya sebagai bawahanku. Tidak ada pertemuan yang kebetulan. Ningki dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan mengakui bahwa dia telah melahap tiga benda suci. Tidak ada pertemuan yang kebetulan. Hem, bagaimana dengan ini? Pemimpin sekte Zee berkata bahwa dia sangat menyukaimu dan bermaksud menerimamu sebagai murid langsungnya. Berlutut dan bersujud padanya. Feng Bujin tersenyum dan mengucapkan kalimat yang mengejutkan semua orang. Pemimpin sekte. Ekspresi Wensu dan Lu Kianzan membeku. Lu Qing dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Tidak peduli apa, Ningki masih merupakan ahli pertempuran dan tahap awal. Bagaimana dia bisa memberikannya begitu saja kepada sekte Zee Wei? Zidong Lai memandang Ningki sambil tersenyum. Dari sudut pandang orang luar, tidak ada yang salah dengan matanya. Rasanya seperti seorang pengrajin melihat sepotong batu giyok yang belum dipoles. Tapi dari sudut pandang Ningki, mata Zidong Lai sama dengan mata Wu Guodong. Mengangkatnya sebagai murid hanyalah sebuah kepura-pura. Tujuan sebenarnya tidak sesederhana itu. Pemimpin sekte, saya pikir Anda telah salah paham. Saya sudah memiliki master, jadi saya tidak akan menganggap orang lain sebagai master saya. Ningki tersenyum tipis dan menolak. Sudah punya masternya. Ekspresi Zidong Lai sedikit berubah. Feng Bujin mengerutkan kening dan berkata, Siapa tuanmu? Apakah dia juga ahli dari prefektur Sishui? Tetua sekte yang mana? Latar belakang guruku misterius. Ketika aku berumur tujuh atau delapan tahun, aku diangkat menjadi murid olehnya. Setelah mengajariku selama beberapa tahun, guruku pergi berkeliling. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Seorang kultifator nakal. Jejak raguan melintas di mata Feng Bujin. Jika tuan dari pihak lain adalah seorang kultifator nakal, maka itu akan merepotkan. Dia tidak mengetahui kekuatan pihak lain, dan jika dia secara tidak sengaja menyinggung perasaannya, mungkin akan ada masalah di masa depan. Tapi dia telah memakan jamur roh penyembuh seribu tahun milik Zidong Lai. Luka-lukanya yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih telah sembuh 70 hingga 80 persen hanya dalam setengah hari. Ini merupakan bantuan yang sangat besar. Belum lagi seorang anak yang baru saja memasuki ranah pertempuran dan awal, dia bahkan bersedia memberikan lukian zan ke sekte mikro ungu. Merasakan tatapan Zidong Lai, Feng Bujin berkata dengan acuh tak acuh, ada banyak sekali orang di benua bela diri abadi yang memiliki dua atau bahkan tiga guru. Ini bukan alasan bagimu untuk menolakku. Karena kamu adalah murid sekte luar dari sekte Boguku, kamu harus mendengarkan perintahku. Berlututlah dan bersujud kepada pemimpin sekte Zidong Lai sebagai tuanmu. Ini adalah kesempatanmu, jangan sia-siakan. Lu Qing dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi cemburu. Mengapa Zidong Lai tidak memilihnya? Jika itu mereka, mereka pasti sudah berlutut dan bersujud ke girangan. Bagaimana mereka bisa tidak mau seperti Ningki? Feng Bujin pasti memperlakukanku sebagai komoditas dan menjualku ke Zidong Lai. Harga yang dia gunakan untuk membelikanku seharusnya adalah jamur roh penyembuh seribu tahun itu. Mata Ningki berangsur-angsur menjadi dingin saat dia menghitung peluangnya untuk melarikan diri dari sekte Bogu. Hem, kurang dari 10 persen, lalu dia hanya bisa berpura-pura sopan dan mengikuti Zidong Lai kembali ke sekte Mikro Ungu. Tidak, dia takut situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Masih belum berlutut. 962. Kuil Jingang. Rumah Tamu. Sejak Han Ge mengetahui bahwa Ningki juga memiliki jalan untuk melakukan perjalanan antara benua bela diri abadi dan benua Lingwu, dia telah memikirkan masalah ini. Akhirnya, dia memutuskan untuk mendiskusikannya dengan biksu kecil itu. Dalam hatinya, cara berpikir biksu kecil itu selalu sangat unik. Dibandingkan dengan Qingdi lainnya, dia lebih bersedia berbagi wawasan kultifasinya dengan biksu kecil itu. Tidak lama kemudian, seorang biksu muda, yang tampaknya baru berusia 13 atau 14 tahun, perlahan masuk ke dalam Wisma. Banyak biksu parubaya yang melihat ini dan mengatupkan kedua telapak tangan untuk memberi hormat kepada biksu muda tersebut. Kemudian, mereka diam-diam meninggalkan Wisma. Han Ge, kenapa kamu datang menemuiku? Biksu kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Han Ge tersenyum. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Aku mendengarkan. Biksu kecil itu tersenyum. Han Ge kemudian memberitahunya tentang pertemuannya dengan Gudatong dari Sekte Pedang Benar dan bagaimana dia mengetahui bahwa Ning Ki juga berada di Benua Bela Diri Abadi. Kemudian, dia diam-diam memandangi biksu kecil itu, menunggu reaksinya. Biksu kecil ini adalah penguasa Tanah Suci Bodi, yang sama terkenalnya dengan dia di Benua Lingwu. Tapi di Benua Bela Diri Abadi, dia hanyalah tetua Sekte Luar Biasa dari Kuil Jingang. Han Ge, apakah kamu ingat beberapa biksu dari Tanah Suci Bodi menculik murid Ning Beiksuan dan mengubah mereka menjadi patung batu dengan kekuatan hukum? Kaisar Buddha Dunia Modern diam-diam mendengarkan cerita Han Ge dan berkata, Aku ingat. Han Ge mengangguk. Sejak saat itulah dia menjadi sedikit lebih takut pada kuil dewa perang. Sampai saat ini, saya belum bisa memulihkannya. Saya bahkan membawa patung batu ke kuil Jingang dan meminta Kepala Biara untuk memeriksanya secara pribadi. Kaisar Buddha Dunia Modern perlahan berkata, Kepala Biara. Han Ge sedikit terkejut. Kepala Biara Kuil Jingang adalah puncak ahli pertempuran tahap akhir. Di benua bela diri abadi, ada kurang dari seratus keberadaan seperti itu. Kemudian, Han Ge bertanya dengan rasa ingin tahu. Kata Kepala Biara, itu hanyalah patung batu biasa. Kaisar Buddha Dunia Modern tersenyum pahit. Patung batu biasa, biasa saja. Bukankah itu berarti bahkan Kepala Biara Kuil Jingang tidak dapat mengetahui metode pihak lain? Mungkinkah dia adalah maha kuasa panggung abadi? Han Ge berkata dengan kaget. Hem, aku juga punya tebakan seperti itu, tapi jumlah pembangkit tenaga listrik alam abadi di benua bela diri abadi dapat dihitung dengan dua tangan, jadi kecil kemungkinannya itu salah satunya. Sang Buddha Sang Raja berkata dengan suara rendah. Dengan kata lain, ahli itu bukan dari benua bela diri abadi. Tapi, bagaimana ahli seperti itu bisa muncul di benua Ling Wu? Apakah kamu lupa bahwa ada pecahan benua yang tak terhitung jumlahnya? Apa yang kita lihat sekarang hanyalah salah satu sudut dari tiga ribu dunia. Sang Buddha Dunia saat ini tersenyum. Maksudmu mereka berasal dari pecahan benua lain? Han Ge sedikit terkejut. Itu mungkin. Ayo pergi. Buddha Tirk of the Modern World berbalik dan berjalan keluar. Kemana? Pergi ke Sekte Pedang Benar dan tanyakan kepada mereka di mana Ning Beixuan berada. Di benua Ling Wu, kami tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk berteman dengannya. Tidakkah kamu ingin tahu seberapa kuat keberadaan di belakangnya adalah? Tentu saja. Mata Han Ge sedikit berkedip, dan dia buru-buru mengikutinya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di Sekte Pedang Benar. Saat ini, Sekte Pedang Benar tampak seperti akhir dunia setelah amukan Sekte Bulan Darah dan Kuil Tulang Putih. Ekspresi Kong Sacai sangat jelek. Benda suci Sekte tersebut telah menghilang, dan seseorang telah memanfaatkan situasi ini untuk mengambil setidaknya 70% sumber daya budidaya Sekte tersebut. Jika bukan karena fakta bahwa budidayanya telah turun sekitar 30%, dia pasti sudah lama pergi ke Sekte Bulan Darah dan Kuil Tulang Putih untuk mencari keadilan. Ada orang lain di sini. Budatong, yang berdiri di samping Kong Sacai, tiba-tiba mendongat dengan ekspresi marah. Ketika mereka melihat siapa orang itu, mereka sedikit terkejut. Para tetua Sekte Luar dari Sekte Segudang dan para tetua Sekte Luar dari Kuil Intan. Mengapa kedua Sekte besar ini bersatu? Kong Sacai segera mengenali Budatir dan Han Ge. Dia buru-buru maju dan menangkupkan tinjunya. Saya Kong Sacai. Salam, sesepuh. Meskipun ia adalah ahli Alam Dou dan Tahap Tengah, ia hanya dapat dianggap sebagai karakter kelas 3 dalam Alam Dou dan Tahap Tengah. Pihak lainnya adalah tetua Sekte Luar dari salah satu dari tujuh Sekte besar. Statusnya jauh lebih tinggi darinya. Tentu saja, dia layak mendapat rasa hormat seperti itu. Pemimpin Sekte Kong, Penatua Gu. Budatir dan Han Ge tersenyum dan mengangguk pada mereka berdua. Bolehkah saya tahu mengapa kedua sesepuh ada di sini? Sesuatu yang memalukan terjadi di Sekte saya baru-baru ini, dan saya harap kalian berdua tidak menertawakannya. Kong Sacai tersenyum. Seperti ini, Penatua Gu. Orang yang kamu kejar hari itu, dari Sekte mana dia? Han Ge memandang Gu Datong dan bertanya. Maksudmu, Ning Beiksuan? Gu Datong sedikit terkejut. Mengapa Han Ge menanyakan hal ini? Mungkinkah? Dia tiba-tiba teringat ekspresi aneh di wajah Han Ge ketika dia melihat potret Ning Beiksuan, dan hatinya langsung menjadi berat. Ya, itu dia. Han Ge dan Budatir saling memandang dan tersenyum. Bahkan nama mereka pun cocok. Bolehkah aku tahu siapa yang kalian berdua cari? Gu Datong ingin bertanya lebih banyak, tetapi dia menyadari bahwa Buddha Sang Raja sedang menatapnya dengan senyuman tipis. Dia dengan cepat bereaksi dan tertawa datar. Dia adalah murid Sekte luar dari Sekte Bogu. Dia telah menerobos ke alam pertempuran dan tahap awal beberapa hari yang lalu. Saya khawatir tidak akan lama lagi dia akan dipromosikan menjadi tetua dari Sekte Bogu. Sekte Dewa. Early Stage Battle dan Rilem. Ekspresi keduanya menjadi serius, lalu mereka mengucapkan selamat tinggal pada Kong Sacai dan yang lainnya. Setelah mereka pergi, Kong Sacai terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, orang itu mampu menyatukan dua tetua Sekte luar dari tujuh Sekte besar. Saya khawatir latar belakangnya tidak sederhana. Dia sebelumnya menyamar sebagai murid Sekte Pedang Seng Yi kami. Titik. Hilangnya benda suci di tanah terlarang mungkin ada hubungannya dengan dia. Penatua Gu, pergi ke Sekte Bogu dan segera lapor kembali jika ada berita apapun. Master Sekte, apakah maksudmu dia mencuri benda suci Sekte Pedang Seng Yi kita? Gu datong bertanya dengan marah. Tidak ada bukti. Pergi dan amati secara rahasia dulu. Kong Sacai berkata dengan acuh tak acuh. Iya. Sekte Dewa. Semua orang memandangi dua sosok yang terbang dari Cakrawala dengan ekspresi serius di wajah mereka. Ketika mereka melihat dengan jelas siapa orang itu, mereka langsung terkejut. Para Tetua Sekte Luar dari Sekte Wansiang dan Tetua Sekte Luar dari Kuil Intan. Mata Zidong Lai bersinar karena terkejut. Feng Bujin dengan cepat maju dan membungkuh. Penatua Han Ge, Penatua Hui Jing, saya tidak tahu bahwa Anda akan datang. Mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Siapa dua orang ini? Melihat aura mereka, mereka tampaknya adalah ahli battle dan tahap awal. Mengapa Sekte Master begitu hormat? Lu Qing dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi bingung. Sekte Master Feng, sudah lama tidak bertemu. 963. Feng Bujin tersenyum pahit dan berkata, Penatua Han Ge memiliki penglihatan yang bagus. Beberapa waktu yang lalu, saya berkelahi dengan seseorang dan menderita beberapa luka. Syukurlah, Master Sektezi memberi saya jamur lingsi penyembuh berusia seribu tahun, dan luka saya hanya 70 hingga 80 persen yang sembuh. Setelah jeda, Feng Bujin bertanya lagi, bolehkah saya tahu mengapa kalian berdua ada di sini? Han Ge dan Kaisar Buddha memandang Ning Ki pada saat bersamaan. Kami di sini untuknya. Apa? Untuk Ning Bei Suan. Ekspresi terkejut muncul di wajah semua orang. Ekspresi Zidong Lai langsung menjadi jelek saat dia menatap Ning Ki dan Han Ge dengan bingung. Ning Ki sedikit terkejut, tapi dia tetap tenang dan tenang. Dia hanya melihat Han Ge dan Buddha Tir. Pemimpin fraksi Bei Suan, aku adalah pemimpin Tanah Suci Frost Song. Pemimpin fraksi Bei Suan, saya adalah pemimpin Tanah Suci Bodi. Tanah Suci Frost Song, Tanah Suci Bodi. Ning Ki mengerutkan kening. Apakah vaksi mereka juga memiliki pintu Kaisar, yang memungkinkan mereka masuk dan keluar dari benua Xianwu dan benua Linwu sesuka hati? Ning Ki menjadi tenang. Dari nada bicara keduanya, sepertinya mereka tidak memiliki niat buruk. Setidaknya, mereka tampak lebih ramah dibandingkan Feng Bujin dan yang lainnya. Tetua, apakah dia menyinggung kalian berdua? Jika demikian, meskipun dia adalah murid fraksi Bogu, aku tidak akan melindunginya. Feng Bujin berkata cepat. Ning Ki mendengus. Feng Bujin sudah masuk daftar hitam, sama seperti Gudatong, Wang Kuan, dan yang lainnya. Menyinggung. Pemimpin fraksi Feng, Anda salah paham. Han Ge tersenyum tipis. Kaisar Buddha berkata kepada Ning Ki, pemimpin fraksi Bei Suan, apakah mereka berusaha mempersulitmu? Anda bisa memberitahu saya tentang hal itu. Reputasiku dan Han Ge seharusnya berguna di sini. Ning Ki terkejut dan dengan cepat menjelaskan situasinya. Kaisar Buddha menganggup dan berkata, jangan khawatir. Dia tidak akan mempersulitmu hari ini. Ning Ki bingung. Buddha Mahesvara dari Tanah Suci Bodhi diubah menjadi patung batu oleh Little Six. Bukan saja Kaisar Buddha tidak mempedulikannya, dia bahkan ingin membantunya. Salah paham. Apa itu? Feng Bujin bingung. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memahami bagaimana seorang kultifator yang baru saja memasuki pemurnian Ki tingkat ke-10 setengah tahun yang lalu dapat dikaitkan dengan tetua sekte luar dari tujuh sekte utama. Saat Han Ge hendak berbicara, dia mendengar transmisi suara Buddha dunia modern. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia menatap Feng Bujin dan Xi Dong dengan tatapan dingin. Saudara Ning adalah murid langsung dari seorang senior. Hari ini, kami berdua berada di bawah perintah senior ini untuk membawa saudara Ning menemuinya. Master Sekte Feng, Master Sekte Xi, kita akan bertemu lagi. Han Ge berkata dengan tenang. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Untuk dapat memerintahkan tetua sekte luar dari tujuh sekte besar untuk datang dan menjemput seseorang, senior yang mereka sebutkan setidaknya harus berada di tahap tengah alam pertempuran dan selain itu, ia harus memiliki status tinggi di tujuh sekte besar. Mungkinkah senior yang dia sebutkan bukanlah seorang kultifator nakal melainkan ahli dari tujuh sekte besar. Wajah Xi Dong Lai Pucat Setelah pertempuran antara Sekte Xi Wei dan Sekte Pedang Zheng Ye, tidak hanya benda suci itu menghilang, banyak muridnya yang meninggal, dan bahkan dia terluka parah. Kemudian, dia menerima petunjuk dari Wu Guodong dan mengetahui bahwa jiwa spiritual Ning Ki berada pada tingkat yang sangat tinggi. Karena itu, dia mengarahkan pandangannya pada Ning Ki dan tidak ragu-ragu menggunakan ganoderma penyembuhan berusia seribu tahun untuk mencapai kesepakatan dengan Feng Bujin. Sekarang, pihak lain ingin membawa pergi Ning Ki. Darah Xi Dong Lai mengalir deras ke kepalanya dan dia hampir muntah darah. Bolehkah saya mengetahui nama senior itu? Feng Bujin melirik Ning Ki dan bertanya pada keduanya dengan hati-hati. Master Sekte Feng, saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama senior itu. Han Ge mencibir. Tidak memenuhi syarat. Feng Bujin tidak hanya tidak marah, tetapi dia juga merasa sedikit tidak nyaman. Karena pihak lain mengatakan demikian, senior itu mungkin bukan eksistensi di tahap tengah alam pertempuran dan paling tidak, dia berada di tahap akhir dari ranah Betel dan keberadaan seperti itu bisa menghancurkan Sekte Bogu dengan satu tangan. Bagaimana latar belakangnya bisa begitu menakutkan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Liu Dongtau berdiri di belakang Wang Kuan dan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menancap jauh di telapak tangannya. Jejak darah segera mengalir keluar dan menetes ke tanah, tetapi Liu Dongtau tidak menyadarinya sama sekali. Dia hanya tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk membalas dendam. Pantas saja kultivasi eksternalnya begitu kuat. Jika gurunya adalah seseorang yang bahkan harus disapa oleh sesepuh sekte luar dari tujuh sekte besar sebagai senior, maka itu tidak mengherankan. Mata Wen Su bersinar dengan sedikit pemahaman. Kemudian, dia merasa menyesal. Jika dia menerima Ningki sebagai muridnya, setidaknya dia akan memiliki jejak kekerabatan dengan guru sejati Ningki. Senior masih menunggu kita kembali. Kita tidak akan tinggal lebih lama lagi hari ini. Saudara Ning, ayo pergi. Kaisar Buddha Dunia Modern tersenyum dan menyatukan kedua telapak tangannya. Ningki mengangguk ringan. Tidak ada apapun di sekte Bogu yang perlu diingat. Namun, saat dia hendak pergi bersama Han Ge dan Kaisar Buddha Dunia Modern, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Gongking secara pribadi mengatakan bahwa keberadaannya telah dibocorkan oleh murid sekte luar dari sekte Bogu. Ningki bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa murid sekte luar itu. Pena Tuah Wen, sekte Bogu kita memiliki murid sekte luar yang mungkin berkolusi dengan sekte pedang benar. Namanya Liu Dali. Pena Tuah Wen, tolong perintahkan seseorang untuk membawanya ke sini. Saya ingin bertanya kepadanya secara pribadi. Ningki tersenyum. Apa? Jejak kemarahan muncul di mata Wen Su. Dia tidak bertanya lebih jauh dan langsung melirik ke arah Lu Kian San. Lu Kian San menganggup dan memberi isyarat agar Lu Qing membawa orang yang disebutkan Ningki. Jika masalah ini benar, mereka harus menanganinya dengan serius. Liu Dali dibawa ke ruang tamu oleh Lu Qing dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ketika dia melihat Ningki menatapnya dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman, ekspresinya berubah drastis. Semua orang sudah mengambil keputusan ketika melihat ekspresinya. Dia tidak akan terlihat begitu terkejut jika dia tidak memiliki hati nurani yang bersalah. Apakah kamu yang menyampaikan berita itu kepada Gong Qing ketika aku meninggalkan gunung? Ningki memandang Liu Dali dan tersenyum. Tidak, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Liu Dali buru-buru melambaikan tangannya. Kamu tidak mau mengakuinya. Apakah karena kamu kalah taruhan denganku dan menyimpan dendam? Ningki tersenyum. Ningbei Suan, jangan memfitnahku. Aku mungkin bukan tandinganmu, tapi kamu tidak bisa menghinaku tanpa alasan. Liu Dali berkata dengan marah. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa tahu bahwa akulah yang menyampaikan berita itu? Kakak senior Gong Qing berkata bahwa dia tidak akan pernah menghianatiku. Jika Liu Dali tahu bahwa Gong Qing telah menghianatinya ketika dia melihat Ningki, dia mungkin akan memuntahkan seteguk darah. Sekte Guru, Anda harus membela saya. Saya telah berada di Sekte Bogu selama lebih dari 40 tahun dan selalu setia. Anak ini baru berada di Sekte selama lebih dari setengah tahun. Dia menyimpan dendam melawanku, jadi dia menjebakku. 964 Kembali ke Kuil Dewa Perang Mata Feng Bujin sedikit berkedip. Dia memandang Ningki dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kata-katanya masuk akal. Jika Anda tidak memiliki bukti, silakan pergi. Sekte Bogu saya akan menyelidiki sendiri masalah ini. Kamu ingin membuatku jijik sebelum pergi? Ningki tersenyum, dia tahu bahwa Feng Bujin sama dengan yang lain. Dia telah memperhatikan ekspresi Aneliu daripada pandangan pertama. Hanya saja satu-satunya alasan dia bertindak seperti ini adalah untuk membuat Feng Bujin jijik. Bagaimanapun, dia tidak mendengarkan perintah Zidong Lai untuk menjadi tuannya. Ini pasti akan menimbulkan keretakan di hati Feng Bujin. Jika kamu ingin membuatku jijik, aku akan membuatmu jijik. Ningki tertawa dan berjalan langsung menuju Liu Dali. Kamu, apa yang kamu lakukan? Pemimpin Sekte, pemimpin Sekte. Mata Liu Dali menunjukkan sedikit kepanikan. Feng Bujin mengerutkan kening sambil menatap Ningki. Dia kemudian melihat ke arahan G dan Budat Irk. Pada akhirnya, dia tidak bergerak. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Ningki. Setelah meminum setengah botol serum kebenaran, Liu Dali memberitahu Feng Bujin tentang bagaimana dia berkolusi dengan Gong King dengan ekspresi lesu. Ekspresi Feng Bujin sangat tidak sedap dipandang. Orang ini sangat berani. Dia benar-benar berani berkolusi dengan Sekte Pedang Benar. Bahkan jika dia tidak mati sekarang, dia tidak akan bisa mempertahankan kultifasinya. Lu King dan yang lainnya memandang Liu Dali dengan mengejek. Penatua Wen, kita akan bertemu lagi. Ningki memberi hormat pada Wen Su dan berbalik untuk pergi. Wen Su tertegun sejenak, lalu menganggup ke Ningki sambil tersenyum. Sampai jumpa lagi. Xi Dong Lai memperhatikan mereka bertiga pergi. Senyuman kering muncul di wajahnya saat dia menoleh ke Feng Bujin dan berkata, Pemimpin Sekte Feng, aku sudah memberimu jamur roh penyembuh seribu tahun. Di mana benda yang ku inginkan? Pemimpin Sekte Zi, saya akan mempertimbangkan masalah ini secara mendetail, dan saya akan memberi kompensasi kepada Anda dengan materi roh yang setara dengan penyembuhan Lingzi selama seribu tahun. Feng Bujin menghela nafas dan berkata, Saya harap begitu. Xi Dong Lai berkata dengan ekspresi jelek. Hutan kuno yang sunyi. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Bagaimana kamu tahu aku berada di Sekte Bogu? Ningki menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Saat Gudatong mengejarmu, aku melihat potretmu di tangannya. Han Ge tersenyum. Jika bukan karena itu, kita berdua tidak akan tahu bahwa Master Sekte Ning berada di benua bela diri abadi. Sang Buddha Dunia saat ini tersenyum. Buddha Tirk, apakah kamu tidak marah karena Buddha Agung tanpa batas menjadi patung batu? Ningki langsung ke pokok persoalan. Dia ingin mengetahui apa yang diinginkan mereka berdua. Setidaknya dia selamat, bukan. Di benua bela diri abadi, jika kultifator kirefinemen peringkat 10 menyinggung ahli Do dan, satu-satunya hasil yang akan didapat adalah kematian. Senior di belakang Anda telah menunjukkan belas kasihan. Buddha Tirk dunia modern menyatukan kedua telapak tangannya dan tersenyum. The Buddha Tirk benar-benar berpikiran luas, sangat berbeda dari Azure Tirk. Benar, karena kalian berdua dapat muncul di benua bela diri abadi, apakah Azure Tirk sama dengan kalian berdua? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Han Ge dan Kaisar Buddha dunia modern saling memandang dan mengangguk sambil tersenyum. Kaisar Buddha dunia modern berkata, dia adalah sesepuh sekte luar dari sekte pedang surga misterius. Sekte pedang surga yang misterius. Tatapan Ningki bergerak sedikit. Sekte Master Ning, apa rencanamu sekarang? Han Ge tersenyum. Saya berencana melakukan perjalanan kembali ke benua Lingwu. Saya sudah lama keluar kali ini. Ningki tertawa. Kalau begitu, kita berdua tidak akan mengganggu Master Sekte Ning. Buddha Tirk of the Present Realm bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Melihat ini, Ningki tersenyum dan berkata, kalau begitu kita akan bertemu lagi. Jika kalian berdua kembali ke daratan Lingwu, silakan mengunjungi kuil dewa perang saya. Ketika Buddha Tirk dan Han Ge mendengar ini, mata mereka bersinar karena kegembiraan. Mereka telah melakukan banyak hal hanya untuk berteman dengan Ningki. Sekarang Ningki telah mengundang mereka ke rumahnya sebagai tamu, mereka mungkin bisa bertemu dengan makhluk di belakang Ningki di lain waktu. Master Sekte Ning, sudah beres. Setelah kami berdua kembali ke daratan Lingwu, kami pasti akan mengunjungimu. Kaisar Buddha dunia modern menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Kuil Dewa Perang Ningki berdiri di platform Dewa Perang dan melihat pemandangan yang sudah dikenalnya. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia mendapat banyak keuntungan dengan memasuki pintu Kaisar kali ini. Dia awalnya berencana untuk berlatih sampai puncak kelas Doudi, tapi dia tiba-tiba bergabung dengan garis keturunan ras surgawi. Hasilnya, dia juga memperoleh metode untuk melahap ikan hukum, berhasil menyelesaikan tugas kemajuan dan memadatkan Doudan. Secara keseluruhan, termasuk waktu yang dia habiskan untuk melahap ikan hukum, dia membutuhkan waktu hampir satu tahun. Menguasai Ketika Zhao Er melihat Ningki, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Eh, kultifasimu meningkat. Mata Ningki berbinar saat dia menepuk bahu Zhao Er dan berkata sambil tersenyum. Zhao Er bukan lagi orang tua di masa lalu. Penampilannya menjadi jauh lebih muda. Hanya dalam waktu satu tahun, dia sudah menjadi doang. Di Kekaisaran Kintang, budidaya semacam ini sudah cukup untuk menjadi kepala keluarga. Berkat guru sekte, saya sering menemui para senior itu untuk bertanya tentang kultivasi. Dengan bimbingan mereka, kultivasi si kecil ini secara alami meningkat dengan sangat cepat. Zhao Er melirik pegunungan tempat 72 Dewa Perang berada dan berkata sambil tersenyum. Ya, kamu punya masa depan. Ningki tertawa dan langsung terbang menuju Aula Master Sekte. Berita kembalinya Ningki ke kuil Dewa Perang langsung menyebar. Satu demi satu sosok menerobos udara dan tiba. Tidak lama kemudian, ada puluhan orang berdiri di Aula Master Sekte. Orang-orang ini termasuk Tuan Tua, Selir Suci, Sue Ling, Dongfang Hao Jie, Li Mingye. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, Ningki menghela nafas dalam hatinya. Ini adalah rumahnya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia akan melindungi tempat ini dari serangan dunia luar. Tuan Muda. Dua sosok terbang kepelukan Ningki seperti bola meriam. Zuo Lingyer juga tumbuh jauh lebih tinggi. Namun, dia tetap terlihat seperti anak kecil. Ketika tatapan Ningki tertuju pada UR kecil, dia sedikit terkejut. Setelah tidak bertemu dengannya selama setahun, UR kecil telah tumbuh tujuh hingga delapan inci lagi. Sosoknya berangsur-angsur terisi dan tidak berbeda dengan wanita dewasa. Tuan Muda, apakah ada sesuatu di wajah saya? UR kecil bertanya dengan ragu. Tidak, hanya saja aku tiba-tiba menyadari bahwa UR kecil kita sudah menjadi gadis besar. Ningki tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda, Tuan Muda, saya juga seorang gadis besar. Zuo Lingyer pun tidak mau kalah. Baiklah, baiklah, aku tahu Lingyer juga sudah besar. Saat aku tidak ada, kamu tidak mengendur dalam latihanmu, kan? Ningki berkata sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Tuan Muda, lihat. Ekspresi UR kecil sedikit berubah. Dia melihat dua rubah surgawi ekor sembilan yang sangat besar muncul di aula Master Sekte. Karena keunikan roh, selama Tuan Rumah tidak berniat menghancurkannya, itu tidak akan merusak aula Master Sekte. Tidak buruk, Douzun bintang tiga. Semangatmu juga telah dimurnikan hingga batasnya. Sepertinya kamu benar-benar tidak mengendur. Ningki tersenyum dan mengangguk. Tatapan orang lain di aula Master Sekte dipenuhi dengan rasa iri saat mereka melihat ke arah R kecil. Meskipun mereka juga memiliki garis keturunan ras iblis kuno yang diberikan Ningki kepada mereka, kecepatan kultivasi mereka tidak dapat mengejar R kecil. Kadang-kadang, mereka bertanya-tanya apakah Ningki telah memberi mereka perlakuan khusus. 965. Situasi telah berubah. Semuanya, apakah sesuatu yang besar terjadi saat aku pergi? Tuan tua, kenapa kamu tidak pergi dulu? Ningki memandang tuan tua Ning dan berkata sambil tersenyum. Kedua anak itu duduk di pahanya dan memeluk leher Ningki dengan erat. UR kecil sepertinya sudah agak tua. Saint Konchubin Kolskay berpikir sendiri ketika melihat pemandangan ini. Kemudian, dia melirik ke arah Sue Ling, hanya untuk melihat bahwa Sue Ling juga sedang menatapnya. Tatapan kedua wanita itu bertemu di udara, dan mereka berdua tersenyum dan menoleh. Budidaya kakek Ning saat ini telah menembus kelas Do Song. Kalau terus begini, dia tidak akan jauh dari menembus kelas Do Sun. Di masa lalu, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan dapat mencapai alam Sun suatu hari nanti. Master Sekte, kekaisaran Kintang tidak banyak berubah, tetapi Dong Xuan telah banyak berubah. Saya khawatir saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Mengapa kita tidak membiarkan Hallmaster Dong Fang melakukannya? Tuan-tuan Ning tersenyum pahit. Saudara Dong Fang, lakukanlah. Ning Ki mengangguk. Dong Fang Hauji perlahan berdiri, menatap kerumunan, lalu memandang Ning Ki, mengepalkan tinjunya dan berkata, Guru, sejak perubahan besar di langit dan bumi, suan timur, suan utara, suan barat, suan selatan, dan tulang kering tanah terlarang menjadi tidak berarti. Pusat sebenarnya telah berpindah ke suku monster kuno. Suku iblis kuno. Mata Ning Ki bergerak sedikit. Dia pernah ke tempat itu sekali. Namun, dia tidak tinggal lama di sana. Dia tidak tahu banyak tentang tanah klan iblis kuno. Dia tidak tahu apakah ada ahli Dou dan Rilem di sana. Namun, Dong Fang Hauji mengatakan bahwa tanah klan iblis kuno telah menjadi wilayah pusat. Ini membuktikan bahwa para ahli di negeri klan iblis kuno memang sangat kuat. Dong Fang Hauji mengatur kata-katanya dan secara bertahap menyajikan semua informasi yang mereka peroleh selama setahun terakhir kepada Ning Ki tanpa melewatkan satu detail pun. Pertama adalah struktur benua. Saat ini, ada banyak nama di benua itu. Pada dasarnya semua orang menggunakan nama lama karena tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk membuat semua orang mengikuti idenya. Setelah ratusan benua bergabung, segala macam klan dan sekte yang kuat muncul di hadapan dunia seperti jamur setelah hujan. Setiap kekuatan sangatlah kuat, bahkan yang terlemah di antara mereka bisa menghancurkan sembilan klan besar Dong Suan. Ning Ki tidak terkejut. Benua Lingu sudah memiliki tiga tanah suci besar, jadi wajar jika fragmen lain memiliki kekuatan yang mirip dengan tiga tanah suci besar. Selain itu, jika ada fragmen yang mirip dengan benua bela diri abadi, maka sembilan klan besar di benua mendalam timur akan menjadi lebih tidak berarti. Setelah hampir satu tahun bekerja sama, sudah ada daftar kekuasaan yang tragis dan kontroversial. Daftar ini tidak ada hubungannya dengan klan 100 Xiao, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Itu dikeluarkan oleh klan dan sekte lain yang mirip dengan klan 100 Xiao, dan di atasnya terdapat distribusi kekuatan terkuat di benua itu. Mereka adalah naga, iblis, sembilan istana, delapan sekte, dan empat klan besar. Kedua puluh tiga kekuatan ini bisa dianggap sebagai yang terkuat di dunia saat ini. Meskipun ada beberapa kekuatan yang tidak mengakui posisi mereka, mayoritas rakyat mengakuinya. Itu karena setengah tahun yang lalu, telah terjadi pertempuran yang mengguncang dunia. Pertempuran ini memungkinkan para ahli pertempuran tahap awal dan rilem memasuki pandangan publik untuk pertama kalinya. Di antara dua puluh tiga kekuatan, tidak hanya ada ahli pertempuran tahap awal dan alam, tetapi ada juga ahli pertempuran tahap menengah dan alam. Tanah suci naga air kuno dan klan monster kuno. Saya tidak menyangka kedua tempat ini menjadi keberadaan paling transcendent saat ini. Ada sedikit keterkejutan di mata Ningki. Saudara Dongfang, pernahkah kamu mendengar tentang Sekte Serigala Serakah? Ningki dengan santai bertanya. Sekte Serigala Serakah, tidak pernah mendengar hal tersebut. Dongfang Hauji berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aneh. Dengan sikap Tuobasuan, mereka seharusnya bersemangat untuk menangkap ayahku, yang belum pernah kutemui, dan mendambakan garis keturunan klan surga wiku. Namun, mereka tidak mengambil tindakan sedikitpun saat ini. Mungkinkah mereka menyembunyikan informasiku dan berencana mengambil semuanya untuk mereka sendiri? Memikirkan hal ini, mata Ningki sedikit menyipit. Dengan kultivasinya saat ini, jika dia bertemu Tuobasuan lagi, dia yakin 70 persen hingga 80 persen bisa membunuhnya. Pemimpin Sekte, para ahli Dou dan Rilem itu memiliki kekuatan besar dalam setiap gerakan mereka. Kudengar itu adalah kekuatan hukum. Itu terlalu kuat, selama pertempuran besar setengah tahun yang lalu, aku melihatnya dari jauh. Mereka sepertinya untuk menyambar sesuatu yang aneh. Oh, sepertinya itu disebut benda dewa. Pemandangan itu, cek-cek, bahkan gunung dan sungai pun terbelah menjadi beberapa bagian. Pemimpin Sekte, para ahli Dou dan Rilem itu memiliki kekuatan besar dalam setiap gerakan mereka. Kata Li Mingye. Disebut benda dewa. Ningki tiba-tiba menjadi tertarik. Dia untuk sementara melupakan masalah Sekte Serigala Serakah. Dia tidak menyangka akan mendengar tentang benda suci di sini. Penatuali, ceritakan padaku secara detail. Seperti apa benda suci yang kamu lihat itu? Ningki bertanya. Semua orang memandang Li Mingye dengan rasa ingin tahu. Saat itu, hanya Li Mingye yang pergi ke kuil dewa perang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Yang lain mengikuti instruksi Ningki dan berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Oleh karena itu, mereka tidak tahu banyak tentang situasinya. Benda suci yang mereka perjuangkan itu seperti bola cahaya. Itu sangat besar, mungkin sebesar istana pemimpin Sekte kita. Benda itu muncul di benua matahari Giok, dan bahkan klan iblis kuno dan tanah suci naga air mengirimkannya. Orang untuk memperjuangkannya, saya tidak tahu benda itu digunakan untuk apa. Li Mingye mengenang saat dia berkata. Istana Master Sekte begitu besar. Ningki tiba-tiba berdiri dari kursinya. Sekte Master, apakah itu benar-benar sesuatu yang hebat? Semua orang sedikit terkejut saat melihat ini. Benda itu tidak ada gunanya bagimu. Oh, setidaknya sebelum kamu menerobos ke alam Kaisar Dou, itu tidak ada gunanya. Tapi bagiku, itu sangat berguna. Penatuali, kepada siapa benda suci itu pada akhirnya pergi? Ningki menjadi tenang dan bertanya pada Li Mingye. Tidak heran kalau dia begitu terkejut. Benda suci yang ditemukan di medan Perang Dewa Naga hanya setinggi dua orang. Namun Li Mingye berkata bahwa benda dewa yang dilihatnya sebesar istana Master Sekte. Bukankah ukurannya seratus kali lebih besar? Jika Ningki melahap semuanya, dia bisa memadatkan kekuatan dua ratus hukum. Ningki bisa melahap ikan hukum. Lebih mudah baginya untuk memadatkan hukum dibandingkan yang lain, tetapi juga lebih sulit baginya. Dia membutuhkan benda-benda suci untuk dimakan, tetapi efisiensinya sangat rendah. Ini membuatnya mengandalkan benda-benda suci ratusan kali lebih banyak daripada kultifator biasa. Tidak ada pemenang. Saya mendengar bahwa Naga, Iblis, sembilan istana dan delapan sekte, dan empat klan besar bergabung dan mengambil benda suci itu. Kata Li Mingye. Apapun yang terjadi, aku harus menemukan cara untuk memakannya. Ningki mengjilat bibirnya. Dia sudah mengambil keputusan. Dia tidak akan menyanyiakan kesempatan langkah ini. Momong-momong, Master Sekte, ketika saya kembali ke Dongsuan, saya menemukan bahwa cendikiawan pavilion langit dan bumi telah mengirim orang untuk mencari Anda. Tampaknya dia tidak akan berhenti sampai dia menemukan Anda. Tiba-tiba Timur Hauji berkata. Cendikiawan langit dan bumi. 966. Semuanya, ini tanah suci Cloud Rising. Lihat ke sana, patung batu Dongfang Lusian masih ada. Jejaknya masih ada. Cek-cek, Ki spiritual di sini memang padat. Kecepatan kultifasinya jauh lebih cepat dibandingkan di tempat lain. Pantas saja banyak orang yang berkumpul di sini. Kakak, ayo pergi. Apakah kamu tidak takut Ningbeksuan tiba-tiba kembali bersama para ahli dari Cloud Rising Sek? Kami akan mati jika kami menerobos masuk ke Cloud Rising Sek tanpa izin. Apa yang perlu ditakutkan? Sudah setahun berlalu dan orang-orang dari Sekte Cloud Rising sepertinya telah menghilang. Bahkan Doody dari sembilan klan besar sudah tidak terlihat. Menurutku, Sekte Cloud Rising pasti telah memprovokasi amusuh yang kuat selama perubahan dan dihancurkan. Jangan khawatir dan berlatihlah di sini. Lihat, selain kami, ada lebih dari 100 ribu orang dari Cloud Rising Sek yang menempati berbagai gunung. Terus terang, bahkan jika Ningbeksuan kembali, dapatkah dia membunuh lebih dari 100 ribu orang? Itu benar. Hilangnya Sekte Cloud Rising dalam satu malam sangat aneh bagi para penggarap Dongsuan. Segala macam rumor menyebar di Jianghu. Rumor yang paling masuk akal dan meyakinkan adalah bahwa Cloud Rising Sek telah memprovokasi musuh yang tak terhentikan selama perubahan besar dunia dan tersingkir. Adapun Ningbeksuan, kemungkinan besar dia dibunuh oleh buku kehidupan dan kematian. Sebelum adanya perubahan, tidak seorang pun akan mempercayai omong kosong ini. Namun, mereka sekarang tahu bahwa ada alam Doodan di atas alam Doody. Seorang ahli Doodan Rilem memiliki kekuatan hukum. Pakar Doody Rilem seperti semut di mata mereka. Akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan Cloud Rising Sekret Land, yang memiliki lebih dari 70 ahli Doody Rilem. Setengah tahun setelah pergolakan di Cloud Rising Sek, semakin banyak orang yang mencoba memasuki Cloud Rising Sek. Awalnya mereka ingin mencari sumber daya budidaya yang tertinggal. Kemudian, mereka menduduki gunung tersebut untuk bercocok tanam. Berita tentang hal ini menyebar, dan segera setelah seseorang mengambil gigitan pertama, yang lain pun mengikuti. Dalam setahun, Cloud Rising Sek menjadi hidup kembali. Bahkan menjadi pasar berukuran menengah, dan sekarang orang menyebutnya Cloud Rising Workshop. Namun, pelatihan orang terkuat di Cloud Rising Workshop hanya ada di ranah Doosun. Tidak ada satupun ahli di atas ranah Dooseng. Ningki melihat penampilan Cloud Rising Sek saat ini dengan ekspresi aneh. Dengan bantuan keterampilan ilahi sembilan fase, dia telah menjadi pemuda yang benar-benar berbeda. Para kultifator yang melewatinya masih berdiskusi tentang Ningki, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ningki berdiri tepat di samping mereka. Awalnya aku mengira sekolah bela diri Serigala Seraka akan menghancurkan tempat ini, tapi aku tidak mengira mereka akan begitu diam. Aku kira ada 80 hingga 90 persen kemungkinan Tuo Basuan menyembunyikan berita itu. Dia tidak hanya menyembunyikan kabarku. Keberadaannya, tapi dia juga menyembunyikan fakta bahwa ada perubahan besar di dunia. Maka, kemungkinan besar dia telah beralih dari sisi terang ke sisi gelap. Nak, apakah kamu buta? Sebuah suara yang familiar terdengar di belakang Ningki. Sosok Ningki bergerak sedikit, dan tempat dia berdiri terkoyak oleh aliran semangat juang, meninggalkan lubang kecil. Ketika para pembudidaya di dekatnya melihat ini, mereka semua bergerak ke kejauhan dan memandang dengan rasa ingin tahu ke arah sekelompok pria dan wanita muda. Ketika mereka melihat pakaian pemuda terkemuka, mereka tidak bisa tidak melihat Ningki dengan simpati. Ningki mendongak dengan dingin dan melihat Yuan Sang, Chusian, Dongfang Lindong, dan selusin murid sembilan klan besar lainnya menatapnya dengan dingin. Ada seorang pemuda berusia 13 hingga 14 tahun berdiri di depan mereka. Aura pemuda ini sangat kaya. Dia sudah menjadi Douzun bintang satu. Adapun Yuan Sang dan yang lainnya, mereka semua berhasil menembus kelas Douzun setelah tidak bertemu mereka selama setahun. Orang yang baru saja menyerang adalah Yuan Sang. Kamu masih berani menatapku. Tahukah Anda jalan siapa yang Anda blokir? Ketika Yuan Sang melihat Ningki menatapnya dengan dingin, ada ledakan kemarahan di matanya. Tempat ini luas dan panjang. Apa salahnya aku berdiri di sini? Tidak bisakah aku berjalan ke samping? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Apakah semua penggarap tanah mistik timur begitu sombong? Saya pernah mendengar bahwa Cloud Reasing Lord, Ningbaixuan, telah menjadi sombong sejak dia berada di Battle Spirit Realm. Apakah itu sebabnya semua penggarap tanah mistik timur belajar darinya? Pemuda terkemuka, berusia 13 hingga 14 tahun, melirik Ningki dan tersenyum pada Yuan Sang dan yang lainnya. Tuan Muda Zhu Chen, Anda salah. Jadi bagaimana jika Ningbaixuan sombong dan sombong? Bukankah dia pada akhirnya mati dalam buku kehidupan dan kematian? Ketika Yuan Sang mendengar nama Ningbaixuan, matanya bersinar dengan sedikit rasa Sadenfrude. Berbicara tentang buku kehidupan dan kematian, saya di sini untuk melihatnya atas nama klan. Jika itu adalah artefak, klan Zhu saya tidak akan melupakan kontribusi Anda dalam memimpin. Namun, Cloud Reasing Secret ini tanah terlihat sangat biasa dan tidak terlihat seperti artefak dewa, tidak apa-apa jika Anda tidak ingin melihatnya. Zhu Chen tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Ketika para penggarap di dekatnya mendengar beberapa kata, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Zhu Chen, klan Zhu. Klan Zhu dari empat klan besar. Klan Zhu yang memiliki ahli Doudan. Mengapa mereka datang ke negeri mistik timur? Apakah mereka di sini untuk buku kehidupan dan kematian? Berita ini terlalu mengejutkan. Banyak orang yang senang melihat murid-murid klan Zhu yang legendaris dan berharap mereka bisa berteman dengan mereka. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Jika mereka maju sembarangan, mereka pasti akan mati. Nah, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan kesialanmu. Yuan Sang tertawa sinis dan berjalan perlahan ke arah Ningki. Apakah begitu, Yuan Sang? Ningki tersenyum. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu namaku Yuan Sang? Kejutan muncul di mata Yuan Sang. Kamu pernah melihatku sebelumnya? Tunggu, itu tidak benar. Mengapa nada suara orang ini terdengar begitu familiar? Itu ekspresi Yuan Sang tiba-tiba bergetar. Kamu adalah Ning. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seluruh tubuhnya membeku dan dia berubah menjadi patung es. Cusian dan yang lainnya merasa aneh saat mendengar keributan itu. Mereka berbalik dan kebetulan melihat proses Yuan Sang berubah menjadi patung es. Jejak keterkejutan muncul di wajah mereka saat mereka terengah-engah. Tuan muda Zhu Chen. Cusian memanggil dengan lembut. Hem. Zhu Chen berbalik dengan tidak sabar. Ketika dia melihat Yuan Sang berubah menjadi patung es, dia sedikit mengernyit dan menatap Ningki dengan dingin. Siapa kamu? Kamu berasal dari sekte mana? Dongfang Lingdong berteriak pada Ningki dengan bingung. Tidak peduli siapa saya atau dari sekte mana saya berasal. Orang ini hanyalah hukuman kecil karena bersikap kasar kepada saya. Ningki tersenyum. Setelah mengamati dengan cermat, Zhu Chen menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultifasi Ningki. Dia sedikit terkejut tapi dia tidak takut. Itu karena nama belakangnya adalah Zhu. Bahkan seorang Doudi pun akan mewaspadai nama keluarga ini. Tuan Mudasu, Anda datang dari jauh. Mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Sesosok menerobos udara dan seorang lelaki tua mendarat di depan Zhu Chen dengan wajah terkejut. Para pembudidaya di dekatnya segera mengenalinya. Dia adalah salah satu dari tujuh kultifator Douzun yang berkultifasi di Cloud Tracing Workshop. 967 Siapa kamu? Zhu Chen memandang orang tua itu dengan acuh-ta'acuh. Yang mulia pedang berdarah berkata dengan nada menggilat, Saya Li Jing. Saya telah lama mendengar nama besar Klansu. Tolong jangan salahkan saya karena mengambil kebebasan untuk datang ke sini. Li Jing, aku mengerti. Zhu Chen menganggup pelan. Li Jing sudah melihat dengan jelas situasi saat ini. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Bukankah ini saat yang tepat bagi seseorang untuk mengiriminya bantal ketika dia ingin tidur? Selama dia membantu Zhu Chen menyelesaikan masalahnya saat ini, dia setidaknya akan berhubungan dengan Klansu. Dengan hubungan ini, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Dong Xuan. Tuan Mudasu, apakah orang ini menyinggung perasaanmu? Aku akan membantumu menghabisinya. Li Jing tersenyum. Matanya menatap ke arah Ningqi seperti kilat. Bocah, kamu bahkan berani menyinggung Tuan Mudasu. Kenapa kamu tidak berlutut dan menerima kematianmu? Yang mulia pedang berdarah secara pribadi mengambil tindakan. Orang ini dalam bahaya. Hei hei, meskipun yang mulia pedang berdarah tidak melakukan intervensi, enam senior Dongsun lainnya akan ikut campur. Selain itu, orang ini telah menyinggung seorang murid Klansu. Menurutmu berapa lama dia bisa hidup? Sayang sekali, orang yang diubah menjadi patung S itu dulunya pernah berada di 50 teratas peringkat naga, Yuan Sang dari Klan Yuan. Namun, sejak Doody dari sembilan klan besar menghilang bersama awan sekte yang bangkit, posisi sembilan klan besar saat ini hanya sedikit lebih tinggi daripada sekte Pilgyok. Tidak hanya mereka tidak dapat dibandingkan dengan Kerajaan Iblis Langit, tetapi bahkan Kerajaan Ilahi Tanah Timur dan Kerajaan Sembilan Wilayah lebih tinggi. Lebih menonjol dari sembilan klan besar. Dari kelihatannya, mereka ingin mengandalkan empat klan besar. Hei hei, kamu telah meremehkan kecepatan sembilan klan besar. Apa, maksudmu mereka sudah mengandalkan Klansu? Kalau tidak, menurutmu mengapa murid Klansu akan berdiri bersama murid dari sembilan klan besar? Hai. Semua orang menghirup udara sejuk. Pada saat yang sama, mereka menghela nafas dalam hati. Dalam waktu satu tahun, situasi di Dongsuan telah banyak berubah. Sembilan klan besar, yang hanya lebih lemah dari tiga suku naga besar, kini telah menjadi pengikut klan lain. Tidak seorang pun akan mempercayai hal ini di masa lalu. Ningki tidak marah saat mendengar kata-kata Lijing. Dia tersenyum tipis dan berkata, Jika kamu menginginkan hidupku, datang dan ambillah sendiri. Orang ini mempunyai metode ki penyembunyian ki. Namun, dari kelihatannya, bahkan seorang Dozun pun tidak akan terlalu kuat. Akankah aku, seorang Dozun bintang tujuh, takut padanya? Manfaat berteman dengan keluarga Zu langsung menekan jejak kewaspadaan terakhir di hati Lijing. Dia mencibir dan langsung menyerang Ningki. Ningki menjentikan jarinya, dan jejak kekuatan hukum langsung mengenai Lijing. Dia mempertahankan postur menyerangnya dan berubah menjadi patung es di udara. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan langsung hancur berkeping-keping. Yang mulia pedang berdarah, Lijing, sudah mati. Apa yang sedang terjadi? Bahkan yang mulia pedang berdarah bukan tandingannya. Apakah kamu melihat bagaimana dia menyerang? Aku, tidak bisa melihat dengan jelas. Jika orang ini bukan Dodi, setidaknya dia adalah salah satu dari kelas Dozeng. Dozeng di wilayah Suantimur kita pada dasarnya sudah tua. Bagaimana bisa ada Dozeng yang begitu muda? Dia bukan seseorang dari daerah Suantimur. Begitu kesimpulan ini dibuat, cara semua orang memandang Ningki langsung berubah. Jika Ningki bukan eksistensi dari wilayah Suantimur, dia mungkin tidak takut dengan keluarga Su. Bagaimanapun, satu naga, satu iblis, sembilan istana dan delapan sekte, dan empat klan besar. Yang terakhir ini berada di peringkat paling belakang di antara mereka. Selain itu, keluarga Su tidak diakui secara publik sebagai yang terkuat di antara empat klan besar. Dongfang Lingdong dan yang lainnya sangat terguncang saat melihat pemandangan ini. Mereka tanpa sadar memandang Su Chen. Bahkan seorang Dozun bisa dengan mudah dibunuh. Kemungkinan besar masalah hari ini tidak akan terselesaikan dengan mudah. Kamu berasal dari klan Dou Di yang mana? Atau Dou Seng? Ekspresi Zhu Chen tetap acuh tak acuh. Dia hanyalah Douzun bintang satu. Dia dianggap sebagai junior di antara generasi muda di keluarga Su. Tentu saja, dia tidak bisa merasakan jejak kekuatan hukum. Mustahil juga baginya untuk merasa bahwa Ningki adalah ahli Dou dan tahap awal. Lagi pula, hanya ada tujuh atau delapan ahli di keluarga Su. Berdasarkan luasnya benua saat ini, jika ahli Dou dan tahap awal didistribusikan secara merata, mungkin tidak akan ada satupun ahli Dou dan tahap awal di negeri seluas puluhan juta kilometer persegi. Dou Di, bahkan murid keluarga Su mengira dia adalah Dou Di. Dia juga bisa menjadi Dou Seng. Cih, tidak peduli apakah dia seorang Dou Di atau Dou Seng, dia jauh lebih kuat dari kita. Alangkah baiknya jika kita bisa menjadikannya sebagai guru kita. Mata semua orang bersinar saat mereka melihat Ningki. Anak kecil dari keluarga Su, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Ningki membuka mulutnya dan tersenyum saat dia berbicara dengan cara kuno. Ekspresi Zhu Chen sedikit terkejut. Jejak kemarahan melintas di matanya. Karena kamu tahu bahwa aku adalah murid keluarga Su, kamu masih berani bersikap kasar padaku. Bahkan jika anda seorang Dou Di, anda masih merupakan eksistensi yang tidak berarti di keluarga Su saya. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tampar dirimu sendiri. Jika tidak, saya akan mengirim pesan kembali. Dalam tujuh hari, keluarga Su akan mengirimkan ahli untuk menangkap anda. Tamparan. Suara tamparan yang tajam meledak di telinga semua orang. Cusian memutar lehernya yang kaku dan menatap Zhu Chen dengan ketakutan. Ekspresi Zhu Chen saat ini tidak bernyawa. Sisi kiri wajahnya bengkak. Orang yang menamparnya adalah Ningki, yang tanpa sadar muncul di samping Zhu Chen. Kamu berani memukulku. Ekspresi tenang Zhu Chen langsung menghilang. Rambutnya berdiri seperti kucing liar yang ekornya diinjak. Dia menatap Ningki dengan rasa malu dan kemarahan yang tak tertandingi. Tamparan, tamparan, tamparan. Ningki tersenyum sambil terus melambaikan tangannya. Tamparan demi tamparan mendarat di wajah Zhu Chen. Serangannya sangat ringan dan dia tidak langsung membunuh atau mengirim Zhu Chen terbang. Namun, rasa sakit dan suaranya menjadi semakin keras. Dalam sekejap mata, wajah Zhu Chen yang tampan dan mengemaskan, yang pasti akan memikat banyak gadis muda setelah ia dewasa, telah menjadi bengkak seperti kepala babi. Pada saat ini, enam dozun lainnya dari Rising Cloud Workshop, yang sedang berlatih retret, bergegas ketika mereka mendengar berita tersebut. Wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Seperti orang lain, mereka diam seperti jangkrik di musim dingin saat menyaksikan adegan ini. Orang yang dia pukul adalah murid keluarga Zhu dari empat klan besar. Seharusnya begitu. Di mana orang tua Sue So itu? Dia sudah mati. Lihatlah anggota badan yang terputus di tanah. Tangan itu milik Sue So. Hai. Mengingat situasi saat ini, enam dozun ini tidak lagi berani berpartisipasi. Jelas sekali bahwa kultifasi ningki jauh lebih kuat daripada mereka. Apalagi orang yang dipukul adalah murid keluarga Zhu. Ini berarti pihak lain tidak menganggap penting keluarga Zhu. Kedua belah pihak adalah eksistensi yang tidak memiliki kualifikasi untuk disinggung. Kita sudah selesai, Tuan muda Zhu Chen telah dipermalukan di depan kita, kita pasti mati. Dongfang Lingdong bergumam pada dirinya sendiri dengan putus asa. Masih ada harapan. Aku hanya berharap orang ini tidak membunuh Tuan muda Zhu Chen. Paling tidak, kita tidak akan terlibat. Cu Xian menjadi tenang setelah keterkejutannya. Ini karena dia tahu bahwa ningki sepertinya tidak punya niat membunuh Zhu Chen. Ini berarti masih ada ruang untuk negosiasi. Tamparan 968 Kembali ke Menara Misty Cloud Ningki melirik Cu Xian dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh. Tidak ada yang berani menatap matanya. Mereka semua menundukkan kepala dan melihat ke arah Cloud Rissing Sek saat ini. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu pergi. Setelah Zhu Chen diingatkan, dia berencana pergi ke Menara Kabut Awan untuk melihat wajah sebenarnya dari buku kehidupan dan kematian. Apakah itu alat ajaib dengan kekuatan hukum? Jika itu benar, Ningki berencana untuk mengambilnya. Tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak alat sulap. Selain pedang pembunuh naga yang dianggap sebagai alat sihir yang tidak lengkap, dia hanya memiliki sembilan lonceng ilahi. Hanya saja dia tidak bisa sering menggunakannya. Ningki tidak ingin pria yang ditakuti oleh Little Six datang setelah menciumnya. Tuan Muda Zhu Chen, kamu sudah bangun. Cu Xian dan yang lainnya mengepung Zhu Chen dan terkejut melihatnya perlahan terbangun. Apa yang terjadi padaku? His. Saat Zhu Chen membuka mulutnya, dia merasakan sakit yang luar biasa di wajahnya, menyebabkan dia menghirup udara dingin. Segera setelah itu, dia teringat bagaimana dia dipukul hingga pingsan oleh Ningki, dan darahnya langsung mengalir ke kepalanya. Namun, wajahnya tidak berbeda dengan kepala babi yang direbus, dan tidak ada yang bisa melihat rasa malu dan marah di wajahnya. Berengsek, berengsek, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Zhu Chen berteriak dengan marah. Suaranya menjadi lebih tajam. Semua orang tanpa sadar menghela nafas pelan di dalam hati ketika melihat ini. Latar belakang Zhu Chen sangat menakutkan dan bakatnya juga sangat tidak normal. Dia telah menembus Douzun bintang satu pada usia 13 atau 14 tahun. Jika dia ditempatkan di sembilan klan besar saat itu, dia pasti akan menjadi eksistensi kebanggaan surga. Namun, hanya beberapa tamparan saja telah menyebabkan mentalitasnya berubah drastis. Dia telah kehilangan ketenangan sebelumnya. Dalam hal mentalitas, kemungkinan besar dia bahkan lebih rendah daripada kebanggaan surga pada umumnya. Namun, mereka masih harus bergantung pada Zhu Chen dan menjilatnya. Zhu Chen berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Zhu Chen, kami akan mengirim pesan kembali ke keluarga untuk membantu Anda memperhatikan keberadaan orang itu. Zhu Chen menatap dingin ke arah Zhu Chen dan sedikit mengangguk. Kemudian, sebuah cermin seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Saat cermin ini muncul, ia memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Kabut tebal melintas di cermin. Setelah itu, sebuah wajah muncul di cermin. Saat dia melihat kepala babi Zhu Chen, dia sedikit terkejut. Saudara ke sembilan, ada apa? Kaka, aku dipermalukan di Dong Xuan. Silakan datang dan balas dendam padaku. Zhu Chen berkata dengan hormat. Dong Xuan, oh, maksudmu tempat terpencil yang diminta keluargamu untuk dikunjungi dan melihat apakah ada benda suci dan alat sihir. Orang di cermin sepertinya berpikir sejenak sebelum mengingat keberadaan Dong Xuan. Sejak ratusan pecahan benua menyatu, semua klan besar telah mengirim orang untuk menjelajahi berbagai tempat, berharap menemukan benda dan artefak dewa. Klan Zhu tidak terkecuali, hanya Tuhan yang tahu berapa banyak orang seperti Zhu Chen yang telah diutus. Iya, Zhu Chen mengangguk. Semua orang memandang ke cermin dengan rasa ingin tahu. Orang yang ada di cermin pastilah jenius sejati dari keluarga Zhu, bukan? Mereka berbeda dari sembilan klan besar. Mereka sudah tahu bahwa keberadaan seperti empat klan besar hanya bisa digolongkan sebagai pilihan surga setelah menerobos ke kelas Dohdi. Kakak ke sembilan, kakak telah bersiap untuk perang baru-baru ini. Saya akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan memasuki objek ilahi dan memahami hukum. Saya sendiri benar-benar tidak bisa pergi ke sana. Mengapa saya tidak mengirim dua pelayan ke sana? Anda. Orang di cermin ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Jejak kekecewaan melintas di mata Zhu Chen, tapi dia masih menganggup dan berkata, Terima kasih, kakak. Dia menyadari kedua pelayan itu. Mereka bukan manusia. Sebaliknya, mereka berubah menjadi binatang iblis. Meskipun mereka tidak memahami kekuatan hukum, kekuatan bertarung mereka jauh melebihi puncak Dohdi biasa. Seharusnya cukup dengan mereka di sini. Saudara kesembilan, berhati-hatilah. Dan kalian semua, jika terjadi sesuatu padanya di Dong Xuan, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Orang di cermin tiba-tiba menggunakan tatapan sedingin es untuk menyapu kelompok Cu Xian. Ekspresi ke-6 Dohzun yang menjulurkan kepala karena penasaran segera menjadi membosankan. Mereka tahu bahwa penampilan mereka telah dilihat oleh pihak lain. Iya. Cu Xian buru-buru menjawab. Dia ingin menggunakan penampilannya untuk meninggalkan kesan di hati pihak lain. Tanpa diduga, pihak lain telah menghilang dan cermin kembali ke keadaan semula. Ayo pergi ke Kekaisaran Sembilan Wilayah. Zhu Chen menyimpan cermin dan mendengus dingin. Kekaisaran Sembilan Wilayah. Aku sudah lama tidak ke sini. Aku akan berkunjung setelah menyelesaikan masalah buku kehidupan dan kematian dan melihat apakah ada perkembangan baru dari Jin Tua. Sudut mulut Ningki melengkung saat dia berdiri di jalanan ibu kota. Meskipun dia telah mengundang Jin Seng ke Aola Dewa Perang, Jin Seng pada akhirnya memilih untuk tinggal di Institut Tianji milik Kekaisaran Sembilan Wilayah. Ningki bukannya tidak puas dengan pilihannya. Bagaimanapun, Jin Seng lahir di Sembilan Wilayah dan memiliki perasaan yang mendalam terhadap Kekaisaran Sembilan Wilayah. Selain itu, Institut Tianji adalah eksistensi terpenting di Kekaisaran Sembilan Wilayah selain istana. Tanpa Jin Seng, kekuatan nasional Kerajaan Sembilan Wilayah akan turun setidaknya 50%. Saya ingin tahu apakah Su Zhen dan istrinya telah menemukan putri mereka. Rumah besar yang sebelumnya ditinggali Dongfang Hauji telah diubah. Ada papan nama dengan tulisan, Rumah Adipati Tianwu, tergantung di atasnya. Restoran Kabut Awan. Tuan, apa yang ingin Anda pesan? Pelayan itu berdiri di samping Ningki, dar tanya sambil tersenyum. Beri saja aku beberapa hidangan khasmu. Ningki tersenyum. Baiklah, Tuan, mohon tunggu sebentar. Pelayan itu tersenyum, berbalik dan pergi. Bisnis Cloud Mist Restaurant sangat bagus. Ada ratusan meja di lantai dua tempat Ningki tinggal, tetapi hampir semuanya terisi. Saudara Lin, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Buku kehidupan dan kematian tidak pernah membuat kesalahan. Siapapun yang namanya tercantum di dalamnya pasti akan mati. Lihat, sudah setahun dan masih belum ada kabar dari Ningbeksuan. Dia jelas sudah mati. Tapi bagaimana kamu menjelaskan apa yang terjadi pada klan Cloud Rising? Saya pikir mungkin ada alasan lain. Kitab kehidupan dan kematian tidak pernah melibatkan sebuah klan. Ningbeksuan adalah Ningbeksuan, dan klan Cloud Rising adalah klan Cloud Rising. Siapa yang tahu apa yang terjadi pada mereka? Mungkin mereka tahu bahwa Ningbeksuan telah mati, dan mereka takut seseorang akan datang untuk membalas dendam karena perubahan dunia, jadi mereka membubarkan sekte mereka atau bersembunyi. Bagaimanapun, Ningbeksuan meninggal karena buku kehidupan dan kematian. Bisa makan di Mystic Cloud Restaurant seperti membunuh Ningbeksuan dengan tangan kita sendiri. Hah? Mengapa Nona Dingling membicarakan orang secara pribadi hari ini? Tatapan semua orang secara bersamaan mengarah ke tangga. Mereka melihat pemilik Misty Tower, Dingling, secara pribadi memimpin empat pemuda ke lantai dua. Kaisar Puncak Dou yang telah memahami setidaknya satu hukum. Tampaknya sarjana langit dan bumi juga berada pada level ini. Apakah keempat orang ini berasal dari sekte Serigala Serakah? Ningki menyipitkan matanya dan menatap Dingling dan yang lainnya. Buku kehidupan dan kematian adalah milik sekte Serigala Serakah, jadi restoran kabut awan secara alami terkait dengan sekte Serigala Serakah. Dingling mengerutkan alisnya saat dia mengamati ruangan. Dia menemukan bahwa semua kursi di lantai dua sudah penuh. Tatapannya langsung tertuju pada meja Ningki. Ningki adalah satu-satunya orang di mejanya, dan makanannya belum disajikan. Meja itu sangat bersih. Silahkan lewat sini. 969 Oksi ketiga Dengan kenyamanan sistem, Ningki dapat melihat atribut keempat orang ini. Sekte Serigala Serakah, Tuobadong Sekte Serigala Serakah, Tuobasi Sekte Serigala Serakah, Tuobanan Sekte Serigala Serakah, Tuobabe Menarik, apakah dia murid pribadi Tuobadong atau bawahannya? Sedikit senyuman muncul di mata Ningki. Setidaknya sekarang dia yakin Tuobahuan tidak sepenuhnya diam, yang membuatnya merasa lega. Jika Sekte Serigala Serakah mengirim makhluk yang lebih kuat ke Dongsuan, Ningki harus melarikan diri ke benua bela diri surgawi agar lebih aman. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda ini bisa menyerahkan meja ini. Dingling berdiri di depan Ningki dan tersenyum. Ningki menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mata Dingling berkilat karena ketidaksenangan. Dia melirik Tuobadong dan melihat bahwa dia tanpa ekspresi. Dia segera berkata kepada Ningki, Saya Dingling dari Yunwin. Kempat Tuan Muda ini adalah tamu terhormat kami. Jika Anda memberi saya sedikit perhatian hari ini, saya pasti akan membalas budi di masa depan. Karena penginapan Yunwu Anda buka untuk bisnis, tidak ada alasan untuk mengusir pelanggan Anda. Barang yang saya pesan akan segera tiba. Silakan bawa keempat Tuan Muda ini ke tempat lain untuk mencari meja. Ningki tersenyum. Semua orang memandang Ningki dengan ekspresi berbeda. Anak yang hebat. Orang ini bahkan tidak memberikan wajah Dingling. Apakah begitu? Wajah Dingling langsung berubah muram. Melihat ini, Tua Badong tersenyum tipis dan berkata, Nona Ding, tidak perlu marah. Saya akan menangani masalah sekecil ini. Jika kakak senior Wenren mengetahui bahwa kami berempat meminta Nona Ding untuk membantu kami mendapatkan tempat duduk. Kita akan dipukuli. Mendengar kata, Wenren senior, ekspresi Dingling berubah. Matanya sedikit kabur saat dia bertanya, apakah dia baik-baik saja? Wenren senior sangat baik. Dia telah berhasil menembus tahap awal pertempuran dan rilem. Terima kasih atas perhatian Anda. Wenren senior mengatakan bahwa dia secara pribadi akan menemukan Lady Ding dan membawa Anda kembali ke sekte Serigala Serakah. Tua Badong Smilet. Tahap awal battle dan rilem. Ketika pengunjung di lantai dua mendengar berita itu, mereka semua terkejut. Senior dari empat orang ini sebenarnya adalah tahap awal dari battle dan rilem. Sekte Serigala Serakah, apa latar belakang sekte ini? Apakah ahli battle dan rilem itu secara pribadi akan datang mencari Dingling? Hubungan mereka berdua mungkin tidak dangkal. Memikirkan hal ini, cukup banyak pengunjung yang cerdas mengingat bahwa Dingling telah ditempatkan di Mystic Cloud Tower selama bertahun-tahun. Buku kehidupan dan kematian ini bukanlah hasil karya Sekte Serigala Serakah, bukan. Dia datang untukku. Wajah Dingling menunjukkan sedikit keterkejutan. Kamu, serahkan tempat dudukmu atau mati. Tanpa menunggu Tuobadong berbicara, Tuobasi yang berdiri di sampingnya, dengan dingin menatap Ningki dan berkata. Apakah tidak ada pilihan ketiga? Ningki tersenyum. Hmm. Tuobadong dan tiga orang lainnya sedikit mengernyit, seolah mereka menganggap sikap Ningki aneh. Mata mereka mengamati tubuh Ningki, tetapi setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat melalui kultifasinya. Ada sesuatu di Dongsuan yang tidak bisa kita lihat. Apakah orang ini mengembangkan teknik penyembunyian aura khusus? Kemungkinan besar itulah yang terjadi. Tuobasi, silakan dan ujilah. Baiklah. Mereka berempat diam-diam berkomunikasi sebentar. Tuobasi mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu Ningki. Namun, sebelum tangannya bisa menyentuh bahu Ningki, tangannya membeku di udara. Kekuatan hukum. Mereka berempat kaget. Wajah Tuobasi pucat. Tubuhnya segera melonjak dengan kekuatan hukum, ingin memecahkan kebekuan di tangannya. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa itu sepenuhnya sia-sia. Tuobadong dan dua lainnya dengan cepat menampilkan teknik mereka. Tiga kekuatan hukum melonjak ke tangan Tuobasi pada saat bersamaan. Saat itulah es menunjukkan tanda-tanda mencair. Orang ini bukan seorang kultifator dari Dongsuan. Apa yang dia lakukan di sini? Dia mungkin berada di sini untuk buku kehidupan dan kematian. Jangan memprovokasi dia untuk saat ini. Guru akan berada di sini dalam tiga hari. Hem. Pelanggan Cloud Miss Restaurant menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Dingling juga agak kaget. Dia tahu bahwa mereka berempat tidak lebih lemah dari cendikiawan langit dan bumi dalam hal tingkat budidaya. Faktanya, mereka mungkin lebih kuat darinya. Namun, mereka justru menderita kerugian di tangan pemuda yang tidak mencolok ini. Nona Ding, kursi ini kurang bagus. Mari kita duduk di meja itu. Tuobadong berkata dengan lemah. Baiklah. Dingling menganggup tanpa sadar. Pelanggan di meja sebelah Ningki berdiri dengan senyum pahit dan berbalik untuk pergi. Segera, seorang pelayan datang untuk membersihkan meja. Lalu, mereka berempat duduk. Sebelum Dingling pergi, dia menatap Ningki dalam-dalam. Tuobadong dan tiga lainnya melirik Ningki dari waktu ke waktu. Ningki mengabaikan pandangan mereka dan menyantap hidangan panas yang disajikan oleh pelayan dengan nikmat. Papan nama di luar hanya kayu biasa. Tidak ada yang aneh di Menara Mystic Cloud. Di mana buku kehidupan dan kematian disembunyikan. Mata Ningki bersinar dengan sedikit kontemplasi. Dalam waktu singkat, jiwanya diam-diam telah melakukan pencarian menyeluruh di Menara Mystic Cloud. Hem, begitu. Sudut bibir Ningki melengkung. Dia tahu di mana kitab kehidupan dan kematian berada. Pada saat ini, di salah satu ruangan Menara Mystic Cloud, sebuah bola hitam tiba-tiba muncul di tangan Dingling. Bola ini sepertinya terbuat dari emas, padahal sebenarnya bukan. Begitu muncul, ia memancarkan aura hukum nomologis yang samar. Dingling tidak tahu bahwa sepasang mata sedang menatapnya. Dia menyentuh bola itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Tuanmu akan segera datang menjemputku. Kamu pasti sangat senang, bukan? Bola itu tidak memiliki kehidupan, jadi tentu saja tidak bisa menjawab Dingling. Namun, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di permukaannya dan memadat menjadi dua kata emas. Ningki. Dunia luar mengira dia sudah mati. Jika dia benar-benar mati, kamu tidak akan mengungkapkan namanya lagi. Dingling menyentuh bola itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, nama Ningki telah muncul di papan nama Menara Mystic Cloud. Itu hanya Dingling yang sengaja membuat bingung. Dia ingin dunia luar mengetahui siapa yang coba dibunuh oleh buku kehidupan dan kematian. Pada saat yang sama, orang luar tidak akan menemukan lokasi sebenarnya dari buku kehidupan dan kematian. Tiba-tiba, sebuah tangan mengembun di kehampaan. Dingling menatap bola yang direnggut oleh tangan yang tiba-tiba muncul ini. Siapa? Dingling tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling dengan ketakutan. Pada saat yang sama, Ningki sudah selesai makan hidangan di atas meja dan hendak pergi. Pada saat ini, beberapa sosok lagi berjalan. Ketika Ningki melihat salah satu dari mereka, dia tidak berencana untuk pergi. Cendikiawan langit dan bumi melirik ke lantai dua sambil tersenyum dan menemukan bahwa lantai itu sudah penuh. Zhongli Huatian, yang mengikuti di belakangnya, menunjuk ke arah Ningki dan berkata, Leluhur, ada kursi kosong di sana. Cendikiawan langit dan bumi tersenyum dan mengangguk. Dia membawa Zhongli Huatian ke Ningki. Adik, hanya kamu yang duduk di sini. Bagaimana kalau kami berdua duduk bersamamu? 970. Nenek Moyang, aku tidak akan duduk, kata Zhongli Huatian dengan suara rendah. Zhongli Huatian berkata dengan suara rendah. Setelah itu, dia melihat ke arah Ningki dan berkata, Yang mulia sepertinya sudah selesai makan. Bisakah Anda menyerahkan meja ini? Hari ini aneh. Begitu banyak orang datang untuk memperebutkan kursi. Ningki tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan itu. Ekspresi Tuobadong dan tiga orang lainnya sedikit berubah. Jejak kemarahan muncul di mata mereka. Mereka jelas bisa merasakan ejekan dalam kata-kata Ningki. Huatian, tidak perlu. Duduklah bersama adik kecil ini. Cendikiawan langit dan bumi tersenyum tipis. Iya, Nenek Moyang. Zhongli Huatian menganggup dan dengan hormat berdiri di belakang cendikiawan langit dan bumi. Tidak ada kekurangan Douzong dan Douzun di antara para pengunjung di lantai dua. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Mereka sudah tahu bahwa cendikiawan langit dan bumi tidak semudah kelihatannya. Aura orang ini mirip dengan kita. Sepertinya dia juga memahami kekuatan hukum. Tuobadong diam-diam mengirimkan suaranya. Iya, apakah mereka akrab satu sama lain? Dari kelihatannya, mereka tidak mengenal satu sama lain. Hanya saja teknik menyembunyikan aura bocah itu terlalu misterius. Pihak lain tidak melihat bahwa dia memiliki kekuatan hukum. Saat ini, Dingling buru-buru berjalan. Dia datang langsung ke meja Tuobadong dan membisikkan beberapa patah kata. Ekspresi Tuobadong dan tiga lainnya segera berubah. Mata mereka yang seperti elang menyapu ke arah Ningki dan cendikiawan langit dan bumi. Pil pencarian bumi menghilang begitu keduanya tiba di restoran Mystic Cloud. Mereka lah yang paling mencurigakan. Kita akan dirugikan jika kita bertarung. Mari kita tunggu kedatangan guru sebelum membuat rencana lebih lanjut. Setidaknya mencobanya. Ayo pergi bersama. Tuobadong dan tiga lainnya berdiri dan berjalan menuju meja Ningki. Keingintahuan muncul di mata semua orang ketika mereka melihat ini. Apakah akan ada pertunjukan bagus lainnya untuk ditonton? Berhenti, penyusup. Zongli Huatian bergerak dan memblokir di depan Tuobadong dan tiga lainnya. Sejak cendikiawan langit dan bumi keluar dari pengasingannya, dia menggunakan kekuatan hukum untuk memperbaiki dantiannya. Sekarang, budidaya Zongli Huatian telah pulih ke puncak Dosun. Dia hanya berjarak setengah langkah dari alam Doseng. Tuobadong memandang Zongli Huatian dengan acuh tak acuh. Zongli Huatian segera merasakan kekuatan besar mendatanginya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Ekspresi kaget muncul di wajahnya. Dia hanya merasakan aura seperti ini dari leluhurnya sendiri. Mungkinkah keempat orang ini berada pada level yang sama dengan patriark mereka? Anda. Ekspresi cendikiawan langit dan bumi sedikit berubah. Dia berdiri karena terkejut dan melihat ke arah Tuobadong dan tiga lainnya. Dingling menatapnya lalu menatap Ningki. Tanda cinta yang diberikan kekasihnya telah dicuri. Dingling berada di ambang gangguan mental. Tuobadong mengerutkan kening dan melirik Ningki. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada cendikiawan langit dan bumi. Ekspresinya sedikit berubah. Kamu adalah sarjana langit dan bumi dari paviliun langit dan bumi. Ini dugaan Tuobadong. Ketika dia datang ke Dongsuan, dia menanyakan informasi kepada Ho Jin tentang tempat ini. Jika ada orang di sini yang telah memahami kekuatan hukum, itu adalah sarjana langit dan bumi dari paviliun langit dan bumi. Kaisar Nagapurba dan yang lainnya belum mencapai level ini. Kalian semua benar-benar mengenaliku. Sarjana langit dan bumi sedikit terkejut. Selain mencari petunjuk tentang Ningki, dia datang ke Menara Kabut Awan kali ini untuk melihat buku kehidupan dan kematian yang telah lama dirumorkan. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan empat ahli yang sepertinya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Apakah mereka berasal dari naga, iblis, sembilan istana dan delapan sekolah, atau empat klan besar? Menara Kabut Awan kehilangan sesuatu. Apakah kalian berdua mengambilnya? Tuobadong langsung ke pokok persoalan. Menara Kabut Awan kehilangan sesuatu. Mungkinkah? Ekspresi keterkejutan tiba-tiba muncul di mata para pengunjung di lantai dua. Seseorang diam-diam meninggalkan Menara Cloud Mist dan berlari ke arah istana. Orang ini adalah salah satu dari puluhan ribu pengintai dari Kekaisaran Sembilan Negara. Ding Ling sepertinya mengenalinya. Melihat dia pergi, dia tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menatap Ningki dan Sarjana Langit dan Bumi. Mengapa kamu mencari kami ketika kamu kehilangan sesuatu? Mengapa Patriark dan saya mencuri sesuatu dari Menara Cloud Mist? Zhongli Huatian mengira yang mereka berdua maksud adalah mereka. Ekspresi kemarahan muncul di matanya. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Saudaraku, jika kamu telah mencuri barang yang hilang dari Menara Misti Cloud, silakan kembalikan. Dalam beberapa hari, Master kami akan tiba di sini, jadi kami tidak ingin mempermalukannya. Setiap orang. Tuo Badong memandang Ningki dan berkata dengan jelas. Zhongli Huatian sedikit terkejut. Dia melirik Ningki dengan tidak percaya. Pihak lain menempatkan orang ini pada level yang sama dengan Patriarknya sendiri. Mereka punya Master. Mungkinkah mereka ahli dalam pertempuran dan alam? Ekspresi ketakutan melintas di mata cendikiawan langit dan bumi. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Saya baru saja tiba di Menara Kabut Awan. Jika ada sesuatu yang hilang, tentu saja itu bukan saya. Anda telah menemukan orang yang salah. Mungkin adik kecil ini bisa menjawab pertanyaan Anda. Sarjana langit dan bumi memandang Ningki dengan penuh arti. Pada saat yang sama, ekspresi kejutan yang tidak terdeteksi muncul di matanya. Dari mata dan ekspresi Tuobadong dan tiga orang lainnya, terlihat bahwa mereka cukup takut pada orang tersebut. Bahkan dia telah salah menilai dia. Ini berarti bahwa kultifasi pihak lain mungkin tidak lebih lemah dari miliknya. Benar saja, setelah mendengar kata-kata cendikiawan langit dan bumi, mereka berempat menatap Ningki dengan dingin. Meskipun kultifasimu lebih kuat dari kami, aku khawatir ada batasannya. Jika kamu benar-benar mengambil sesuatu dari Menara Kabut Awan, tolong serahkan. Pemiliknya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Tuhan kita. Jika kita benar-benar terjatuh, kamu tidak akan bisa mempertahankan hidupmu bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi. Sarjana langit dan bumi berdiri di samping sambil tersenyum. Namun, hanya dia yang mengetahui keterkejutan di hatinya. Dia sudah memastikan bahwa keempat orang ini berasal dari faksi tersebut. Di belakang mereka, ada lebih dari sekedar keberadaan battle dan apa kerugian Menara Cloud Mist yang membuat mereka begitu gugup? Apa hubungan mereka dengan Menara Cloud Mist? Mungkinkah, Kitab Kehidupan dan Kematian? Memikirkan hal ini, cendikiawan langit dan bumi tidak bisa tidak melihat ke arah Ningki. Dia ingin melihat sesuatu dari ekspresi Ningki. Yang mengecewakan adalah selain senyum tipis di wajah Ningki, tidak ada tanda-tanda rasa bersalah atau takut. Aku sudah duduk di sini selama ini dan tidak bergerak sama sekali. Menurutmu mengapa aku mencuri sesuatu dari Menara Kabut Awan? Ningki tersenyum dan berkata, Tidak perlu berpura-pura di antara kita. Jika itu aku, aku akan punya banyak cara untuk mencuri sesuatu tepat di depanmu. Tangan Tuobasi dibekukan oleh Ningki sebelumnya, jadi dia masih sedikit tidak nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lalu, kenapa bukan kalian berempat yang mencurinya? Ningki berkata sambil tersenyum. Ekspresi Tuobadong dan tiga lainnya langsung berubah. Dingling tiba-tiba mundur dua langkah dan menatap mereka. Kata-kata Ningki mengingatkan Dingling bahwa nilai barang itu adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh ahli do dan tahap awal biasa. Apakah keempat orang ini akan serakah dan mencuri pil pencarian tanah? Lalu, apakah pencuri akan menyebut pencuri itu pencuri? Bagaimana kami bisa mencuri barang saudara Wenren? Jangan memfitnah kami. Tuobasi berkata dengan marah. Saat ini, andalah yang memfitnah kami, bukan saya. Saya hanya menyarankan kemungkinan ini. Jika Anda mengira saya yang mengambilnya, tunjukkan buktinya. Terima kasih.